Intro Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung ketika undang-undang di atas yang sedang diuji di MK adalah penundaan pemeriksaan perkara bukan penghentian melalui putusan akhir. Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan bahwa secara tekstual maksud rumusan tersebut sesungguhnya adalah untuk menghentikan Lebih jauh Mahkamah melihat bahwa kata dihentikan membuka peluang ditafsirkan untuk menjatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Keberadaan kata dihentikan telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian itu terkait dengan substansi norma pasal yang diuji juga ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji material sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji material telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, pemohon uji material harus menanggung risiko berupa permohonan harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang menyadari dasar pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata dihentikan, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersarat sepanjang tidak dimaknai menjadi tunda pemeriksaannya. Karena yang menjadi sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata dihentikan, maka Mahkamah berpendapat, bahwa perasa dihentikan adalah inkonstitusional secara bersarat, sepanjang tidak dimaknai menjadi ditunda pemeriksaannya.